Saudara tempat produksi jamu tradisional ilegal di wilayah Batur Sari, Peranggen, Kabupaten Demak, di Grebek, petugas B.Pom Semarang bersama di Treskrim Suspolda, Jawa Tengah. Pasalnya jamu yang diproduksi tersebut mengandung bahan kimia yang membahayakan konsumen. Balai Besar Penguasaan Ubat dan Makanan Balai Pom Semarang bersama dengan Treskrim Suspolda, Jawa Tengah menggerpek tempat produksi jamu tradisional ilegal yang berada di Perumahan Permata Batur Sari, Peranggen, Demak. Dalam penggerpekan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa bahan baku kimia, tepung, haribuan longsongan kapsul, mesin giling, serta mesin kemasan yang berada di dalam kamar. Cara kerja pelaku pemilik berinisial AF dalam memproduksi jamu tradisional ilegal yaitu dengan mengoplos bahan kimia, dicampur tepung jagung, serta diberi sedikit bahan tradisional yang hanya berfungsi sebagai aroma saja. Dari keterangan petugas Balai Pom, pelaku AF yang saat ini sudah diamankan di Semarang, mengaku sudah menjalankan usaha produksi jamu tradisional ilegal ini sejak dua tahun yang lalu. Produksi jamu tradisional yang dijual tersebut sudah dikemas dalam bentuk sasetan. Dewatirkan bisa membayakan konsumen jika dikonsumsi secara rutin. Kita bersama PPNS Badan Pom ya, Balai Besar Pom di Semarang, bersama di Reskrim Sus Polda Jawa Tengah melakukan penggerepekan ini terhadap industri yang berkedok jamu. Di mana kita menemukan banyak terdapat bahan baku obat-obatan dalam bentuk tablet dan juga dalam bentuk serbuk. Kemudian juga ada bahan baku jamu yang nanti akan dioplos menjadi produk jamu. Safiriansah menambahkan dalam kasus ini pelaku terbukti melanggar aturan dengan melakukan produksi jamu tradisional berbahan baku obat kimia serta tepung.